Ini polis, ini profesional rauh dia, mah. Ini, kata pencet penting lah. Judul, Natsyar. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang para polisi dalam mengungkapkan kasus pemerkawasan yang menimpa gadis di bawah umur. Berbagai halangan, rintangan, hadir dalam upayanya mengungkap siapa sih pelaku pemerkawasan itu. Penasaran dengan kisahnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Jawab film, seorang gadis yang bernama Arashi terlihat sedang menunggu seorang di terminal bus. Arashi sedang hamil muda, merupakan korban pemerkawasan di bawah umur. Oleh karena itulah, dirinya berada dalam pengawasan dua orang polisi bernama Natsyar dan juga Feroz. Suatu ketika, Andini berhasil ditemukan oleh kakak iparnya yang bernama Sivanadu. Sivanadu ingin jika Arashi menggugurkan anaknya, karena keluarganya tak sudi jika Arashi melahirkan anak haram tersebut. Itulah alasan mengapa Arashi dibawa paksa oleh Sivudu untuk masuk ke dalam mobil. Untungnya Natsyar datang di waktu yang sangat tepat. Dia terus mengikuti Arashi pergi. Hingga pada akhirnya, Natsyar berhasil mencegat mobilnya Sivudu. Dan Sivudu pun kemudian digeret keluar. Natsyar yang kesal langsung menghajar Sivudu. Namun Sivudu berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Natsyar lalu bertanya kepada Arashi, kenapa Sivudu sampai berani menculik dirinya. Arashi yang polos tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Karena kesal, Natsyar lalu memaksa Arashi untuk menceritakan semua yang terjadi. Kapan pertama kali kamu bertemu dengan orang yang memperkausmu? Hah? Ujar Natsyar. Namun, jawaban tak terduga justru keluar dari mulutnya Arashi. Aku tidak diperkaus. Kami melakukan ini atas dasar saling cinta. Jangan menghukumnya. Dia orang baik. Yang tidak bersalah, ujar Arashi. Usut punya usut, ternyata pelaku pemerkawasan adalah temannya Arashi sendiri yang bernama Katu. Natsyar jadi bingung dengan kasus yang sedang ditanganinya ini. Di sisi lain, Arashi yang menjadi korban meminta agar polisi tidak menghukum Katu. Namun, di sisi lain, keluarga Arashi sangat ingin agar Katu segera dihukum. Di tempat lain, beberapa anggota polisi yang sedang mengejar Katu yang juga masih di bawah umur. Setelah beberapa menit berlari, Katu akhirnya berhasil dan ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian. Veros menginterogasinya dan bertanya beberapa pertanyaan. Tapi, tak lama kemudian, keluarga Katu datang ke kantor polisi. Nenek Katu memohon agar polisi tidak memenjarakan Katu karena dia masih anak di bawah umur. Namun, Veros sama sekali tidak peduli. Dia membawa Katu ke pengadilan yang bersifatnya tertutup. Hal itu dia lakukan karena ingin merahasiakan kasus ini. Mengingat korban dan pelaku sama-sama anak di bawah umur. Beberapa waktu kemudian, Natsyar juga sampai di pengadilan bersama Arashi. Arashi justru dengan bahagia menyapa Katu dan mereka pun saling berbicara lewat bahasa isyarat. Katu senang karena Arashi tengah mengandung anak dirinya. Katu dan Arashi memang melihat seperti orang yang saling mencintai. Tapi, tak mengapa keluarga Arashi tetap notot untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Tak lama kemudian, Natsyar meminta kepada hakim agar mengizinkannya mengawasi Arashi selama 24 jam. Pada awalnya, hakim menolak permintaan Natsyar. Tapi, setelah Natsyar menjelaskan jika suaminya adalah seorang dokter kandungan. Hakim lalu menyetujui permintaan itu. Katu lalu ditahan di pusat penahanan remaja sampai kasus ini selesai dibuktikan. Dia dibawa bersama anak-anak yang bermasalah lainnya menuju ke sana. Arashi yang mengetahui hal itu hanya bisa menangis dan memohon agar Katu segera dilepaskan. Karena itu bukan kesalahannya saja. Arashi dan Katu saling berontak karena tak ingin dipisahkan. Sesampainya di sana petugas langsung membersihkan dan mengambil sampel darahnya Katu. Katu yang barusanya tiba di sana, tentu saja menghadapi tradisi penjara. Dirinya dijahili dan dibuli oleh remaja tahanan lainnya. Katu yang tak terima lalu melawan dan meladeni mereka semua. Hingga membuat pertikaian pun tak dapat dihindarkan lagi. Tak lama kemudian, seorang petugas sipir datang untuk melerai mereka. Namun, sang sipir malah ikut jatuh karena pertikaian itu. Sipir yang kesalah lalu membawa Katu ke gudang tahanan. Sipir itu terus mencambuk Katu berulang-ulang sebagai hukumannya. Tak lama kemudian, seorang sipir lainnya datang menemui Katu. Dia membawa sepiring makanan karena kasihan kepada Katu. Sipir baik itu lalu bertanya mengapa Katu bisa ada di sini. Barulah di sini Katu menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari awal, dia bertemu Arashi hingga saat dia menghamili Arashi. Dulu, Katu dan Arashi yang masih remaja menghabiskan waktu mereka untuk bekerja membantu perekonomian keluarga masing-masing. Arashi bekerja sebagai pembantu yang sering berganti-ganti majikan, sedangkan Katu bekerja serabutan sebagai karyawan catering. Suatu hari, Katu dan Arashi terlihat sedang menaiki angkutan umum yang sama. Waktu itu mereka belum saling mengenal. Secara kebetulan, mereka turun di tempat yang sama. Karena sopir angkot tidak memiliki uang kembalian Arashi, sopir lalu memotongnya dari uangnya Katu. Katu yang tak terima terus mengikuti Arashi dan memintanya untuk mengganti uang angkotnya itu. Namun Arashi yang lama-kelamaan kesal langsung memarahi Katu. Dia juga berkata akan mengganti uang tersebut sepulang bekerja nanti. Karena saat ini dia tidak memiliki uang receh. Usut punya usut, ternyata Arashi dan Katu bekerja di tempat yang sama. Yaitu di sebuah keluarga yang sedang mengadakan acara hajatan. Katu bekerja di sana sebagai seorang karyawan catering yang dibuking, sedangkan Arashi bekerja sebagai pembantu yang punya hajatan. Sejak saat itu mereka lalu berteman. Mereka selalu bermain dan menghabiskan waktu secara bersama-sama. Hingga pada akhirnya rasa-rasa cinta pun kemudian tumbuh di hati keduanya. Beberapa waktu kemudian, Katu yang sedang menjual buah dijahili oleh Arashi dari rumah majikannya. Majikannya lalu meminta Arashi untuk mengurus anaknya karena dia akan pergi bekerja. Majikannya pun kemudian lalu membeli buah-buahnya Katu. Dia meminta Katu untuk mengantarkannya ke dalam rumah. Katu yang mendapatkan perintah itu langsung berlari menuju ke rumahnya. Katu tahu jika orang yang menjahilinya tadi adalah Arashi. Katu lalu mengganggu Arashi dan mereka pun larut dalam suasananya. Hingga pada akhirnya Katu tak sengaja mendorong Arashi jatuh ke kasur. Dan mereka pun akhirnya bercocok tanam. Setelah selesai melakukan percocokan tanam, mereka kini hilaf. Arashi lalu menampar Katu dan Katu pergi dengan keadaan menyesal. Itulah awal mereka bertemu dan mengapa Katu bisa ada di sini. Sang sipir kini mengetahui bagaimana Katu bisa ada di sini. Beberapa waktu kemudian, Arashi telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat sehat. Di saat yang bersamaan pula, Feroz datang untuk memberikan Katu pakaian ganti dari keluarganya. Feroz yang melihat wajah Katu penuh dengan luka lalu memanggil sipir jahat dan menanti-wanti dirinya. Dia mengatakan jika sipir itu melakukan hal seperti ini lagi, maka Feroz akan segera mencopot dirinya. Feroz juga menyampaikan jika Arashi telah melahirkan bayi laki-laki. Katu yang mendengar hal itu kemudian menjadi sangat bahagia. Dia meminta izin agar Feroz mau mengizinkannya melihat bayi itu. Tapi Feroz sama sekali tidak peduli. Katu yang merasa sedih lalu menyampaikan satu permintaan. Setidaknya, kalaupun aku tidak bisa melihat bayiku, sampaikan saja salamku kepada mereka. Ujar Katu kepada Feroz. Nashar lalu mengizinkan Arashi dan bayinya untuk tetap tinggal di rumah sampai nanti pemerintah memberikan mereka tempat tinggal sendiri. Suami Nashar terlihat kesal di sana. Dia menggerutu karena Nashar telah melanggar janjinya. Dulu Nashar berjanji akan segera berlibur bersama anak sematawayangnya. Tapi sekarang dia malah mengurusi kasus tersebut. Nashar hanya cuek mendengar hal itu. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telpon dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit berkata jika hasil tes DNA bayi itu sudah keluar. Hasil menunjukkan jika DNA anak tersebut berbeda dengan DNA-nya Katu. Yang berarti selama ini Arashi tidak mengandung anaknya Katu. Meski mengetahui kebenarannya itu, Nashar sengaja tidak memberitahukan pada Arashi. Karena dia berniat menyelidikinya sendiri di rumah. Arashi selalu dibantu oleh Nashar. Hal itu membuat anak sematawayangnya kesal. Karena ibunya lebih memilih mementingkan orang lain. Suaminya juga terlihat kesal karena Nashar masih menyembunyikan kebenarannya. Arashi lalu bertanya kebenarannya apakah itu. Namun Nashar tak berniat untuk menjawabnya. Dia mengalihkan pertanyaan itu dengan berkata, apakah Arashi sedih karena berjauhan dengan Katu? Dan Arashi pun mengiyakannya. Nashar lalu bertanya lagi, Apakah Arashi sebelumnya juga pernah berjauhan seperti ini? Ya, ujar Arashi. Arashi lalu menceritakan kejadiannya. Pada saat itu Katu hendak pergi ke kota karena ikut mengantarkan catering. Arashi lalu memberikannya uang untuk membeli baju. Arashi ingin agar Katu mengenakan pakaian yang bagus. Apalagi saat ini, baju Katu memang sudah buruk. Tapi Katu menolak uang tersebut karena dia juga memiliki uang untuk membeli baju. Paman Katu yang memiliki usaha catering itu merasa sangat kesal. Karena melihat Katu malah asik berpacaran. Sedangkan yang lainnya sibuk menyiapkan perlengkapan. Tak lama kemudian, Katu lalu berangkat ke kota. Singkat cerita, urusan catering pun telah selesai. Terlihat paman Katu yang sedang membagikan upah kerja pada seluruh karyawannya. Namun ketika dia melihat Katu yang datang dengan baju baru, dia tak memberikan Katu upah kerjanya. Dengan alasan jika kerjanya Katu kurang bagus. Dia bahkan tega meninggalkan Katu di kota itu. Katu yang tidak memiliki uang dan saudara di sana. Tentu saja sedih. Dia berpikir bagaimana cara agar dia bisa kembali ke desa. Akhirnya Katu memutuskan untuk kembali dengan berjalan kaki. Di saat yang bersamaan, Arashi menghubunginya lewat telepon majikannya yang baru. Katu lalu menceritakan semua yang terjadi. Arashi yang cemas lalu meminjam uang kepada majikannya yang merupakan seorang rentenir. Majikan yang membolehkan Arashi meminjam uang. Tapi semua itu tentu saja ada bunganya. Singkat cerita, Arashi lalu pergi menyusul Katu yang ada di kota. Dia tidak tahu di mana Katu berada. Yang dia tahu, Katu sedang berada di kota Palipuram. Dia lalu berangkat dengan bis menuju ke arah yang telah dikatakan. Di sisi lain, Katu terus berusaha untuk mencari tumpangan. Ada salah satu orang yang mau menumpanginya. Tapi dia tak sampai ke tempat yang dituju oleh Katu. Akhirnya, Katu kembali berjalan kaki. Di tengah teriknya panas matahari. Begitupun pula dengan Arashi yang sedang berjalan kaki mencari Katu. Dia berharap agar Katu bisa segera ditemukan. Tapi bukannya bertemu dengan Katu, dia justru bertemu dengan pamannya Katu. Paman Katu lalu memberikan Arashi tumpangan dan hendak membawanya pulang. Mendengar cerita itu, Najhar menduga jika pamannya Katu lah yang sudah menghamili Arashi. Najhar lalu menangkap pamannya Katu. Paman Katu digantung terbalik dan disiksa dengan sangat kejam. Tapi tak lama kemudian, Nenek Katu datang dan meminta pamannya Katu ini dilepaskan. Nenek berkata jika pamannya Katu tak mungkin melakukan hal tersebut. Selama ini, dia tegas kepada Katu. Karena Katu sering menghambur-hamburkan uangnya. Oleh karena itulah, dia menahan upah kerjanya Katu dan memberikan kepada Nenek. Dia juga mengantarkan Arashi pulang atas perintah Nenek. Mendengar cerita itu tak membuat Najhar merasa bersalah. Karena belum menemukan petunjuk. Hores lalu memanggil ayahnya Arashi untuk dimintai keterangan. Semenjak kejadian itu, dia sudah mempasrahkan semuanya kepada menantunya Sifudu. Sifudu yang mengetahui jika Arashi hamil, lalu datang ke rumah sakit dan langsung menamparnya. Hal itu kemudian menarik perhatian seseorang yang ada di sekitarnya. Salah seorang perawat lalu berkata kepada Sifudu jika dia tak perlu mengkhawatirkan hal ini. Karena mereka bisa menyelesaikannya dengan melakukan pengguguran. Itulah mengapa Sifudu sangat ngotot agar Arashi menggugurkan kandungannya. Setelah mendengar cerita itu, Feroz lalu bergerak untuk menangkap Sifudu di kantor kepolisian. Sifudu menyaksikan kekejaman Najhar dalam menyiksa orang yang diduga tersangka. Hal itu kemudian membuat nyali Sifudu menciut dan takut kepada Najhar. Najhar meminta Sifudu agar mengakui jika dia adalah pelakunya. Sifudu yang tak merasa sebagai pelaku tentu saja menolaknya. Namun Najhar terus memaksanya untuk mengaku. Tak lama kemudian Feroz menemukan sebuah ide. Dia berhasil mengelabui Sifudu. Feroz berencana mencapai dokter kandungan yang pernah Sifudu datangi. Feroz berkata jika dia percaya, jika Sifudu bukanlah pelakunya. Namun hal itu percuma karena Najhar akan tetap menuduh Sifudu. Oleh karena itu, Feroz meminta Sifudu untuk memberikan uang suap jika ingin dijauhkan dari kasus ini. Sifudu benar-benar bingung karena dia tidak memiliki uang. Tapi dia berjanji kepada Feroz akan segera mendapatkan uang tersebut. Aku akan meminjam uang temanku yang merupakan seorang dokter, ujar Sifudu. Singkat cerita, Sifudu pergi ke dokter yang dimaksud. Dia tidak menyadari jika intel polisi telah mengikutinya. Ternyata semua yang dilakukan Feroz itu hanyalah sandiwara semata. Semua itu dilakukan agar Sifudu pergi ke dokter aborsi di dalam klinik. Sifudu menjelaskan maksud kedatangannya jika dia ingin meminjam uang sebesar 3 laks. Dokter itu bertanya, untuk apa Sifudu meminjam uang sebanyak itu? Semua uang itu akan aku gunakan untuk menyuap polisi, ujar Sifudu. Sifudu juga menambahkan jika semua ini salahnya dokter karena dia tidak mau menggugurkan kandungan Arisha. Meskipun dokter ini ahli aborsi, tapi dia sengaja menolak untuk menggugurkan kandungan Arisha karena menurut dokter, menggugurkan bayi yang dikandung oleh anak kecil adalah dosa yang sangat besar. Dokter malah mengusulkan agar keluarga Arisha membesarkan saja anak tersebut. Bahkan dokter itu akan menanggung semua kebutuhan bayi tersebut. Itulah alasan kenapa Sifudu berani meminjam uang pada dokter itu. Di saat yang bersamaan, Najhar bersama polisi lainnya lalu melakukan penggerebekan. Najhar lalu mengintrogasi dokter tersebut. Usut punya usut, ternyata dokter tersebut adalah dokter ilegal yang membuka klinik tanpa izin. Najhar lalu bertanya kenapa dokter itu begitu ingin membesarkan bayi yang dikandung Arisha. Namun dokter tidak menjawab pertanyaan itu, yang akhirnya kemudian membuat Najhar gesal dan langsung mengancamnya. Dan disinilah terungkap fakta yang sebenarnya. Jika Arashi telah diperkaos oleh majikannya yang merupakan orang kaya dan terpandang di wilayah itu. Suatu hari, majikan Arashi mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam dapur. Ternyata, suara itu berasal dari sebuah insiden yang membuat Arashi pingsan tak sadarkan diri. Majikan Arashi yang melihat Arashi pingsan lalu memanfaatkan momen itu dan membawanya ke kamar untuk diperkaos. Setelah selesai, majikannya lalu memanggil dokter palsu tersebut dan ketakutan karena ternyata dia memperkaos Arisha tanpa memakai pengaman. Tapi dokter palsu itu justru memanfaatkan ketakutan majikan Arisha dengan berkata bahwa dia siap menggugurkannya. Padahal dokter palsu itu memiliki rencana lain. Dia akan memeras majikan Arashi saat Arashi hamil nanti. Itulah mengapa dia tidak mau menggugurkan bayi Arashi karena itu adalah sumber uang untuknya. Setelah mendengar cerita itu, Nashar bersama Forrest lalu pergi ke rumah majikan Arashi. Mereka menyampaikan maksud kedatangannya dan itu membuat si majikan menjadi kesal. Majikan mengancam akan melaporkan tindakan mereka karena telah berani menuduhnya tanpa bukti. Tindakan kalian juga telah mencemarkan nama baik saya, ujar si majikan. Akhirnya Nashar dan Feroz lalu pergi dari rumah itu. Tak lama kemudian Nashar malah dipanggil oleh atasannya karena telah menuduh si majikan yang tidak-tidak. Atasannya juga meminta Nashar untuk menutup kasus ini karena tersangkanya sudah ditahan. Tapi Nashar menolaknya. Dia berkata jika katu bukanlah tersangka kasus pemerkaosan ini. Dia juga menjelaskan jika hasil tes DNA-nya berbeda dengan DNA katu. Hal itu kemudian membuat atasannya marah dan menangguhkan Nashar dari dinasnya. Kasus ini juga akan diberikan pada orang lain hingga nanti kasus ini ditutup. Nashar lalu pergi dengan keadaan kesal. Di bawah adik dari sang majikan Rentenin sudah menunggu kedatangan Nashar. Dia berkata akan memberikan apapun yang Nashar mau jika kasus ini ditutup. Aku juga telah mengabulkan apa yang diinginkan oleh atasanmu. Ujar adik majikan. Nashar yang marah lalu menamparnya dengan sangat keras. Setelah mendapatkan surat penangguhan, Nashar kini jadi termenung. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Rasa amarahnya kemudian memuncak ketika dia melihat bayi malangnya arasi sedangkan pelakunya masih berkeliaran bebas. Nashar kini melakukan jalannya sendiri. Dia menculik si majikan dan mempermalukannya di depan semua orang. Dia lalu membawa majikan itu ke suatu tempat yang ternyata tempat pembuangan sampah. Di sana Nashar mengebiri si majikan dengan alat seadanya. Polisi kemudian datang dan mengamankannya. Setelah peristiwa itu, rapat internal polisi pun digelar. Komisaris memanggil Nashar ke ruangannya dan di sana juga terlihat ada atasan Nashar. Atasannya Nashar mengusulkan agar Nashar diskors atas perbuatannya terhadap majikan arasi. Namun, komisaris malah mengusir atasannya Nashar dari rapat itu. Usut punya usut, ternyata komisaris mengetahui jika atasannya Nashar telah menerima suap. Berdasarkan keputusan rapat, komisaris akhirnya menyampaikan jika Nashar tidak disekors, melainkan akan dipindah tugaskan ke desa terpencil. Nashar lalu menerima hukuman itu dengan lapang dada. Dia juga merasa puas karena pelaku pemerkawasan telah mendapatkan hukumannya. Nashar dan suaminya lalu berinisiatif untuk kembali menyatukan Katu dan juga Arashi setelah berpisah cukup lama. Sesampainya di sana, suami Nashar mengusulkan agar mereka mengatakan fakta yang sebenarnya. Jika Katu bukanlah ayah dari anak itu. Dia juga meminta izin untuk menyampaikan kepada Katu. Biarkan saya yang menyampaikan kebenaran itu pada Katu. Dan kau sampaikanlah kepada Arashi. Setelah mendengar semua penjelasan itu, perasaan Katu kini hancur dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis karena anak itu bukanlah anak kandungnya. Katu lalu bertanya apakah Arashi telah mengetahui fakta ini? Kemungkinan iya, ujar suami Nashar. Katu lalu dibebaskan karena tidak bersalah. Ketika dia bertemu dengan Arashi, dia melihat Arashi yang telah menunggunya sambil menangis. Katu berjalan dalam keadaan lemas. Mereka lalu menangis bersama-sama. Arashi lalu membiarkan Katu untuk menggendong bayi itu. Katu lalu pergi menemui Nashar dan langsung memarahinya. Kamu seharusnya tidak memberitahu Arashi selama mengandung anak itu. Dia selalu mengira jika aku adalah ayahnya. Aku tidak peduli jika anak itu bukanlah anakku. Aku tetap akan merawatnya seperti anakku sendiri. Tapi jika Arashi mengetahui bahwa anak ini bukanlah anakku, entah apa yang akan dilakukan olehnya nanti. Namun Nashar mengatakan suatu hal yang tak terduga. Jika dia sama sekali belum mengatakan fakta itu kepada Arashi. Aku telah menganggap seperti anakku sendiri. Aku tak tega mengatakan hal itu kepadanya. Aku tak ingin membuat hidupnya hancur, ujar Nashar. Katu lalu merasa senang. Dia melihat tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Nashar. Pada akhirnya, Katu dan Arashi pun kembali bersatu. Mereka menaiki bus dengan bahagia bersama bayi yang tak berdosa itu. Dan film pun selesai. Baik sahabat, terima kasih telah menyimak alur cerita film ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!